Pak Ibu saya mau sampaikan saya sangat mencintai suami saya dan keluarga saya Mulai saya beri matangga sampai saat ini Saat Meninggal suami saya Halo guys, balik lagi dalam channel gue Guys, hari ini gue akan menceritakan Satu kasus pembunuhan yang terjadi di kota Medan Pembunuhan ini dibalut dengan drama yang dibuat oleh pelaku Agar menutupi pembunuhan tersebut Pembunuhan ini pun terungkap setelah 6 bulan lamanya dari kematian korban Seperti apa drama yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan ini? Yuk kita simak videonya Pada hari ini kita berkenalan dengan seorang wanita parubaya Bernama Tiramsi Sitanggang berusia 57 tahun Dan suaminya bernama Rusman Maralensi Tungkir berusia 61 tahun Bersama dengan anak perempuannya yang masih berkuliah Mereka tinggal di Jalan Gaperta Nomor 137, Helvetia Tengah, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara Latar belakang Tiramsi itu sendiri Dia merupakan lulusan fakultas hukum Dan memiliki 4 gelar Yakni Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, dan Doktor Dari gelar-gelar yang dia dapat Tiramsi selalu mendapatkan beasiswa hingga jenjang kuliah S3-nya Dan dengan gelar yang dia punya Dia pun merupakan seorang dosen di salah satu universitas di Kota Medan Selain sebagai seorang dosen Tiramsi juga berprofesi sebagai notaris Tercatat dalam aplikasi Sipotak Sistem Pelaporan Pemeriksaan dan Pengawasan Melekat Kenotariatan Online Dalam aplikasi tersebut Tiramsi mendaftarkan jasanya sebagai seorang notaris Tiramsi dan suaminya sudah tinggal di rumah itu selama 10 tahun Namun warga menilai Tiramsi adalah sosok wanita yang sombong Karena dirinya yang sudah bergelar S3 Menganggap sepele warga sekitaran Namun berbeda dengan Rusman suaminya Rusman dikenal ramah Dan memiliki usaha bengkel di samping rumahnya Terjalannya waktu Rusman jatuh sakit Rusman terkena serangan struk Otomatis Tiramsi bersama dengan anaknya Harus bergantian merawat Rusman yang sedang sakit struk itu Namun suatu ketika Pada tanggal 22 Maret 2024 Siang harinya Tiramsi membawa suaminya yang sudah tidak sadarkan diri Menuju ke rumah sakit Aven dan meminta pertolongan Agar suaminya mendapatkan pengobatan serta perawatan Tiramsi mengaku jika suaminya baru saja mengalami kecelakaan di depan rumah mereka Ketika dokter melakukan pemeriksaan pada tubuhnya Rusman Dokter pun menyampaikan Jika Rusman ini sudah tidak bernyawa Rusman meninggal dunia dengan sejumlah luka-luka pada tubuhnya Terkait adanya laka lantas yang dialami oleh Rusman Pihak rumah sakit pun menelpon polisi Dan melaporkan kejadian tersebut Setelah menerima informasi laka lantas Pihak kepolisian dari unit laka Polsek Medan Hervetia Segera mendatangi rumah sakit Aven Dan mengecek kondisi Rusman Di hadapan polisi Tiramsi mengaku Jika suaminya telah mengalami kecelakaan Di depan rumah mereka Setelahnya Polisi langsung menuju ke rumah korban Untuk melakukan olah TKP Namun Polisi merasa ada yang janggal Dari pemeriksaan lokasi Serta saksi-saksi yang berada di sekitaran rumah korban Tidak ditemukan adanya tanda-tanda Kecelakaan lalu lintas Polisi pun merasa curiga Dan menduga Jika laporan itu palsu Pada keesokan harinya Polisi kembali menuju ke rumah sakit Yang ternyata Jasad korban Sudah tidak berada di sana Pada saat dicek ke rumah Jasad korban pun Sudah dibawa ke sidak kalang Kabupaten Dairi Untuk dimakamkan Pada sisi lainnya Abang dan adik korban Merasa ada yang janggal Terkait kematian dari Rusman Hal itu lantaran Menemukan sejumlah luka lebam Pada tubuh korban Akhirnya Keluarga pun memutuskan Untuk membuat laporan Ke Ponsek Medan Hervetia Pada tanggal 27 Maret 2024 Setelah menerima laporan itu Polisi menuju ke rumah korban Untuk melakukan olat TKP Namun Tironzi menghalangi polisi Dan melarang polisi Untuk masuk ke dalam rumahnya Kedatangan polisi pun Untuk meminta persetujuan Tironzi Guna melakukan ekshumasi Atau pembongkaran Makam korban Lagi-lagi Tironzi pun Menolak permintaan Dari polisi Pihak kepolisian Akhirnya mendapatkan persetujuan Untuk melakukan ekshumasi Dari abang dan adiknya korban Yang pada akhirnya Ekshumasi pun dilakukan Pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 Ekshumasi ini Berjalan selama 3 jam lamanya Di tempat pengakaman keluarga Yang berada di Dusun 2 Huta Manik Desa Pegaganjulu Kabupaten Dari Yang dimana Jenasa Rusman Dimakamkan oleh pihak keluarga Proses ekshumasi Jasad korban tersebut Berjalan baik Yang dilaksanakan oleh Tim forensik Dari Rumah Sakit Bayangkara Medan Bersama dengan penyidik Reskrim Porsek Medan Hervetia Dan disaksikan oleh Keluarga besar Dari korban Setelah ekshumasi Dilakukan Apa yang menjadi Kejanggalan Atas kematian Rusman Semakin terang Benerang Hasil ekshumasi Menguatkan dugaan Jika kematian korban ini Bukanlah karena Kecelakaan Melainkan Karena dibunuh Dari hasil Ekshumasi Menunjukkan Banyak sekali Luka-luka Pada tubuh korban Pada bagian kepala Adanya luka Dekat kemaluan pun Ditemukan luka Bahkan pada bagian Punggung korban Dari sekian Banyak luka Tim forensik pun Tidak menemukan Adanya bekas luka Seret Atau luka lecet Akibat Laka lantas Malahan luka-luka itu Lebih condong Akibat Hantaman Benda tungkul Dengan adanya Hasil forensik tersebut Pihak kepolisian pun Kembali mendatangi Rumah dari T. Romsi Namun T. Romsi ini Kembali melakukan Perlawanan Dan menolak Polisi Untuk masuk Kedalam rumahnya Yang pada akhirnya Polisi mengunjungkan Permintaan Penggodaan rumah Korban Ke pengadilan Lalu disetujui Oleh pihak pengadilan Dengan adanya Surat tersebut Polisi Bisa memaksa Masuk ke dalam rumah Walaupun T. Romsi Tidak mengizinkan Pada saat dilakukan Pengledahan Polisi berhasil Menemukan Adanya bercak darah Yang sudah mengering Di lemari Yang berada Di kamar belakang Rumah tersebut Namun T. Romsi Berdali Jika itu adalah Darah menstruasi Dari anaknya Di hadapan polisi T. Romsi Mengatakan Kami Biasa sama anak saya Kalau halangan Atau menstruasi Saya buang Asal saja Dari jawaban itu Terlihat Sangat mengada-ngada Hal yang tidak mungkin Sebagai orang normal Darah datang bulan Dibuang begitu saja Kesemberang tempat Terlebih ke lemari Pernyataan dari T. Romsi tersebut Memunculkan Kecurigaan Pihak kepolisian Lalu polisi Mengambil Sempel darah Untuk dipiksa Ke legfor Poldas Sumut Yang ternyata Hasil tes darah itu Menunjukkan Identik dengan Darah Korban Rusman Bahkan Di dalam penyelidikan Polisi Polisi mendapatkan Saksi Adanya dugaan Pembunuhan Setelah mendapatkan Keterangan Dari salah satu Seorang kuli Bangunan Yang tengah bekerja Di belakang rumah korban Yang pada saat itu Kuli bangunan Sempat mendengar Adanya teriakan Meminta tolong Dari rumah korban Dan teriakan itu Adalah suara laki-laki Selain itu Menurut warga sekitaran Pada jam 11 siang T. Romsi Memanggil warga Untuk membantu Mengangkat tubuh korban Yang sudah tidak bernyawa Di depan pintu kaca kantornya Saat itu terlihat Darah yang sudah mengering Pada bagian kepala korban Ditambah lagi Ada luka Pada kening Bibir Dan hidung korban T. Romsi mengatakan Jika suaminya meninggal dunia Akibat tabrak lari Atau lakalantas Warga mengaku Pada saat itu Tidak ada satupun Yang melihat Atau mendengar Kecelakaan Di jalan gaperta Depan rumah korban Yang menjadi pertanyaan warga Mengapa Tubuh korban Berada di depan pintu kantor Dan bukan Berada di bawah jalan Sedangkan kantor itu Terdapat Pagar di depannya Selain itu Pihak kepolisian pun Mendapatkan kesaksian Dari salah satu Karyawan T. Romsi Jika pada saat kejadian Dia sedang bekerja Di kantornya T. Romsi Lalu karyawan tersebut Disuruh pergi Untuk mengurus suatu hal Dan di saat karyawan itu Kembali T. Romsi Meminta karyawan itu Lagi Untuk pergi Di saat itulah T. Romsi Diduga Membunuh Nyawa korban Setelah memiliki Bukti yang kuat Pihak kepolisian Menetapkan T. Romsi Sebagai tersangka Pelaku pembunuhan Dan menangkap Pelaku Di rumahnya Di dalam Interogasi T. Romsi Tetap tidak mengakui Perbuatannya Bahkan bersumpah Jika dirinya Bukanlah pelaku Pembunuhan Atas suaminya T. Romsi Mengaku Sangat mencintai Rusman Sejak awal menikah Hingga Ajal suaminya datang Tidak ada alasan dirinya Untuk membunuh Sang suami T. Romsi Mengaku Selama pernikahan Suaminya Tidak pernah Memberikan nafkah Kepadanya Meski begitu T. Romsi Tetap mencintai Suaminya T. Romsi pun Terus menyangkal Pembunuhan Atas Rusman Suaminya Sampai pada saat ini Pihak kepolisian pun Masih mendalami Cara pelaku Melakukan pembunuhan Serum saya Berdua saya Perempuan Berdua yang Laki-laki Meninggal pun Di rumah saya Walaupun suami saya Tidak pernah Menapkan Saya Segutir beras Boleh saya Angkat tangan Saya Orang Maseran Demi Tuhan Saya Tidak Bahkan Hasil Dari Berdasarkan Dari informasi Keluarga Jika korban ini Pernah bercerita Jika dirinya Sering dianiaya Oleh T. Romsi Tidak pernah Dikasih makan Dan juga Sering dipukuli Selama mengalami Sakit struk Kekerasan itu pun Dilakukan pada saat Anak mereka Tengah berkuliah Fakta lain pun Muncul Ternyata T. Romsi ini Mendafkan suaminya Untuk mendapatkan Pelindungan asuransi jiwa Satu bulan Sebelum kematian Dari korban Yang seandainya Dicairkan asuransi itu Berjumlah 500 juta rupiah Bahkan Menurut keluarga Ada kecurigaan T. Romsi Telah berselingkuh Dengan sopir Pribadinya Dan bisa jadi Yang membantu T. Romsi Dalam melakukan Pembunuhan Kepada suaminya Sehingga Muncul berbagai Dugaan motif Pada pembunuhan ini Mulai dari Dendam Sakit hati Hingga Perselingkuhan Atau mungkin T. Romsi ini Berniat agar mendapatkan Uang kematian Dari asuransi Diketahui Tiba-tiba Supir tersebut Pun menghilang Dan keluarga Merasa yakin Jika supir itu Akan menjadi Saksi kunci Atas perbuatan T. Romsi Semoga saja Pihak kepolisian Terus melakukan Penyelidikan Dan menangkap Supir pribadi Dari T. Romsi Sehingga Dapat mengetahui Pasti Apa motif Pada pembunuhan ini Dan mencari Bukti lainnya Yang bisa menjerati Romsi Pada pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan berencana Meski Polisi tidak Mendapatkan Pengakuan Namun Bukti yang Didapat oleh Polisi Sudah cukup Untuk menjerati Romsi Dengan pasal 340 Sub-338 Sub-351 Ayat 3 KUHP Pidana Dengan Ancang penukuman Pidana Maksimal Pidana mati Atau Seumur hidup Oke guys Sekian dulu video gue hari ini Dan jangan lupa Ikuti terus video gue Oke Terima kasih